Ini hari kita lanjut lagi dengan pemasangan perdam di 4 area roda Kita memakai 2 macam perdam disini Memakai STT Aerodiamond Sebagai lapisan awal paling dasar Dan juga ditambahkan lagi dengan statuanya Dengan noise kill yang ke 10 Sebagai peblokir suara Kita lagi running Ini kita sementara proses untuk pembersihannya dulu Supaya area nya benar-benar bersih dari semua petora, lumpur Sehingga perdam yang kita pasang setelah ini akan merekat dengan sempurna ke bidang-bidangnya Nah ini kita udah bersih Seperti ini kita bersihin semuanya Ini kita sudah siap mau masang perdam STP nya sebagai lapisan paling dasar Tunggu ya, upgrade nya lagi sebentar Nah ini kita udah pasang layar pertamanya dengan STP Aerodiamond Ini sudah terpasang seperti ini Nah ini kita mau lanjut lagi dengan STP 2 nya dengan noise kill Jadi untuk memblok suara bahan masuk ke kabin Menambah lebih bedak lagi Nah ini kita udah selesai STP 2 nya pakai noise kill untuk Suli area bodinya Seperti ini hasilnya Ya ini kita sudah selesai untuk plastik di atas roda Kita kasih juga STP 1 dengan STP Aerodiamond Ini kita sudah selesai STP 2 nya Dengan noise kill Mk10 kita taruh sebagai lapisan kedua untuk memblok suara Hasilnya maksimal suara band nya Nah ini kita sudah selesai untuk pemasangan bagian band belakang Ini kita pasangkan STP Aerodiamond So hasil kumunyarapan band Kayang optimal Flora bagian band nya K的是 Raya K Terima kasih